Intro Penggunaan data kematian absolut untuk memicu penurunan kematian ibu dan bayi di kabupaten kota Sebuah polisi brief Situasi kesehatan ibu dan bayi di Indonesia masih memprihatinkan Penurunan AKI dan AKB belum sesuai harapan Di beberapa provinsi, kabupaten kota justru meningkat Dan respon atas kejadian sering sekali terlambat Mengapa kita tidak awas? Apa yang kurang tepat? Untuk itu, perlu upaya penurunan kematian ibu dan bayi dengan penggunaan angka absolut Sistem monitoring program KIA di kabupaten kota selama ini menggunakan cakupan-cakupan Dan angka REITS kematian Itu dilakukan setahun sekali setelah tutup tahun Dan survei kematian dilakukan sekitar 3-5 tahun kemudian Dan di dalam angka REITS yang dihadapi adalah angka semata Tidak sempat membayangkan bahwa yang mati itu adalah manusia nyata Dan juga pimpinan Dinkes tidak bisa menerangkan kenapa ada penurunan atau kenaikan dari angka REITS Seorang istri pejabat pada tahun 2012 mengatakan bahwa AKI dan AKB di wilayahnya terbaik di Indonesia Beliau memakai data tahun 2008 Sementara secara absolut terjadi kenaikan kematian Karena apa? Tidak ada sistem yang memberitahu beliau bahwa terjadi kenaikan Ahli epidemiologi dan ahli kesehatan masyarakat menyetujui penggunaan angka absolut Untuk indikator keberhasilan program kesehatan ibu dan anak Untuk itu kami merekomendasikan kebijakan Kepala Dinas Kabupaten, Kota, dan Provinsi memimpin perubahan untuk menggunakan angka absolut sebagai pengukur kinerja program KIA Data absolut dipergunakan untuk pengambilan keputusan segera dan terencana melalui pendekatan surveillance response berdasarkan rekomendasi AMP Kalau ada kasus kematian, harus segera dilakukan audit dalam bentuk death conference di rumah sakit dan AMP di Dinas Kesehatan Kabupaten, Kota Angka absolut dibuat secara time series atau longitudinal Dipakai juga untuk menghitung rates di sebuah wilayah Sedangkan angka rates digunakan untuk membandingkan kinerja KIA antar berbagai wilayah pada saat yang sama Terima kasih